Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 55 Beberapa orang Panglima Kerajaan Butan Maju berkuda, disambut oleh Liawuki dan Yew Cipok. Dalam puluhan jurus saja para Panglima Butan ini roboh dari kuda mereka. Setelah mendapat perkenan Gakbun Beng, Panglima Jayin dengan marah lalu maju sendiri. Dia menangkan beberapa orang Panglima musuh, tetapi ketika berhadapan dengan Lauki si petani maut, baru bertempur 20 jurus saja pundaknya sudah terpukul pikulan dan kalau dia tidak cepat mengundurkan diri tentu akan tewas pula. Gakbun Beng menjadi penasaran dan marah. Majulah pendekar ini dan segera diadik keroyok dua oleh Liawuki dan Yew Cipok. Akan tetapi, dengan mudah saja Bung Beng mempermainkan mereka. Bahkan ketika Hek Tiaw Lomo yang kini tahu-tahu sudah bergabung dan membantu Tambolon itu maju pula mengeroyok, tetap saja Gakbun Beng mengamuk hebat dan membuat Hek Tiaw Lomo sendiri terdesak hebat. Ketua Pulau Neraka itu terkejut bukan main. Apalagi ketika beberapa kali dia mengadu tenaga, dia memperoleh kenyataan betapa pendekar ini ternyata memiliki tenaga Hui yang Sinkang, Swatim Sinkang dan juga tenaga Mukjijat Inti Bumi. Kau siapakah rentaknya berulang-ulang? Sudah banyak dia bertemu lawan liai, akan tetapi baru sekarang dia melihat seorang yang memiliki ilmu-ilmu dari Pulau Es dan Pulau Neraka sedemikian sempurnanya, seolah-olah pendekar super sakti sendiri. Hem, Hek Tiaw Lomo. Engkau merendahkan nama Pulau Neraka dengan menjadi antek dari Tambolon si pemberontak Bun Beng berseru sambil menangkap sambaran pikulan yang dipukulkan oleh Liao Kui, kemudian sekali dia mengerahkan tenaga, dan, krak, terdengar suara dan pikulan itu pun patah-patah. Tentu saja Liao Kui menjadi pucat dan meloncat mundur. Namaku adalah Gak Bun Beng. Hek Tiaw Lomo terkejut. Pernah dia mendengar nama ini? Apamukah pendekar super sakti dari Pulau Es? Beliau boleh dibilang adalah guruku Bun Beng memutar tubuh dan dorongan telapak tangannya membuat Ye Ucipok terpental dan terhuyung-huyung. Pada saat itu, Milana yang melihat Bun Beng dikeroyok dan melihat betapa sudah tiba saatnya memberi perintah menyerbu, mengisyaratkan kepada peniup trompet tanduk binatang. Terdengarlah perintah penyerbuan ini dan dipimpin oleh jain yang terluka pundaknya, menyerbulah bala tentara butan dan terjadilah perang sampiyuh yang hebat. Gak Bun Beng kini bertanding dengan hebat melawan Hek Tiaw Lomo. Tidak ada orang dari kedua pihak yang berani mendekati dua orang ini, karena sambaran hawa pukulan dari tangan mereka sedemikian hebatnya sehingga dalam jarak 2 meter saja orang yang terkena hawa pukulan bisa roboh dan tewas. Hek Tiaw Lomo mainkan sebatang tombak tulang ikan yang ampuh, akan tetapi dengan tenang gak Bun Beng yang masih bertangan kosong itu menghadapinya. Tombak tulang ikan itu ditangkisnya begitu saja dengan kedua tangannya dan dalam pertandingan mati-matian selama 50 jurus lebih, akhirnya Bun Beng berhasil memukul tombak itu sehingga patah menjadi 4 potong. Keparat Hek Tiaw Lomo berteriak marah. Dia mencabut senjatanya yang lebih mengerikan lagi, yaitu sebatang golok gergaji yang amat tebal dan berat. Dengan penasaran dia menyerang mati-matian, namun gak Bun Beng dapat menghindarkan diri dengan gesit dan tubuhnya berkelebatan di antara gulungan sinar golok. Mampuslah tiba-tiba Hek Tiaw Lomo berseru. Tangan kirinya terbuka dan segumpal luap tipis menyambar. Bun Beng terkejut karena tahu-tahu dirinya telah tertutup oleh sehelai jala tipis sekali yang ternyata amat kuat karena betapapun gak meronta, dia tidak mampu membebaskan diri dari jala tipis itu. Hahaha, baru kau tahu kelihayan Hek Tiaw Lomo ketua pulau neraka itu tertawa, goloknya bergerak menyambar. Haki it ke Gak Bun Beng mengeluarkan pekek dasyat, tubuhnya bergulingan dan Hek Tiaw Lomo tidak kuat mempertahankan tali jalannya yang ikut terbawa bergulingan. Kembali Gak Bun Beng mengeluarkan lengking panjang, terdengar suara keras dan, jala itu putus-putus semua dan si pendekar sakti meloncat keluar dari dalam jala. Hek Tiaw Lomo terbelalak. Hampir dia tidak percaya bahwa ada orang yang mampu membebaskan diri dari jalannya. Dia tidak tahu bahwa Gak Bun Beng sudah memiliki tingkat yang sangat tinggi dalam pengerahan tenaga sakti. Tadi pendekar ini sudah mengerahkan seluruh tenaganya dengan tenaga hui yang sinkang, tenaga inti api, yang amat panas dan ternyata jala itu kalah oleh hawa panas yang mukjijat ini sehingga dapat dibikin putus. Dengan marah Gak Bun Beng meloncat dan menerjang, kedua tangannya bergerak dengan pukulan yang didasari dua tenaga yang berlawanan, yaitu tenaga suat ing sinkang dan hui yang sinkang. Rak! Golok gergaji itu pun patah terpukul telapak tangan kanan Bun Beng dan pada saat itu, tangan kiri Hek Tiaw Lomo melakukan pukulan dengan ilmu keji Hek Chow atau Kciang, tangan beracun ular hitam. Inilah kesalahan besar Hek Tiaw Lomo. Kalau dia menggunakan ilmu keji ini terhadap lawan lain, biasanya dia berhasil baik dan bahkan Ceng-Ceng pernah menderita hebat oleh pukulan keji ini. Akan tetapi dia berhadapan dengan Gak Bun Beng, seorang pendekar sakti yang selain telah memiliki kepandayan yang amat tinggi tingkatnya, juga memiliki pengalaman yang luas. Maka Bun Beng cepat menerima pukulan itu dengan telapak tangan sambil mengerahkan suat ing sinkang. Ilmu pukulan berdasarkan tenaga im yang amat dingin ini selain kuat juga amat baik untuk menghadapi pukulan-pukulan lawan yang beracun, karena hawa beracun membeku begitu bertemu dengan tenaga inti salju ini. Des! Hek Tiaw Lomo memekik dan tubuhnya terlempar dan bergulingan sampai beberapa tombak jauhnya. Pada saat itu, Tambolon menerjang maju dengan pedangnya disertai dua orang pembantunya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar tiupan trompet dari atas menara, tanda bahwa pasukan butan harus mundur dan masuk kembali ke dalam benteng. Mendengar ini, Gak Bun Beng terkejut dan cepat dia pun mengatur pasukan itu bersama Jain untuk mundur, meninggalkan pasukan musuh yang mengejar sambil bersorak-sorak. Akhirnya semua pasukan dapat ditarik ke dalam benteng dan pintu gerbang segera ditutup rapat dan penjagaan dilakukan ketat. Anak panah dan batu-batu dihujankan keluar sehingga pihak musuh yang mengejar terpaksa mundur kembali. Bun Beng segera menemui Putri Milana. Putri ini merasa agak gelisah sebab ternyata bahwa pihak lawan amat kuat. Tadi dia menarik pasukan karena selagi pasukan induk berperang di luar, di empat penjuru benteng pihak musuh berusaha menyerbu. Maka terpaksa dia menarik pasukan dan memperkuat penjagaan sehingga usaha penyerbuan dari empat penjuru dapat digagalkan dengan menghujankan anak panah dan batu-batu. Ketika dicacahkan, dalam perang tadi ada seperempat bagian pasukan yang tewas atau tertawan musuh. Biarpun pihak musuh juga banyak kehilangan pasukan, akan tetapi tetap saja jumlah mereka masih amat banyak, dan Tambolon tentu saja masih dapat mendatangkan bala bantuan dari luar, sedangkan pihak butan sudah terkurung dan tak dapat mengharapkan bantuan dari manapun karena kerajaan Ceng di timur terlalu jauh letaknya, sedangkan negara-negara tetangga tidak ada yang mau mencampuri urusan itu. Sayang bahwa kerajaan butan tidak pernah berhubungan terlalu baik dengan Tibet, kalau tidak, tentu Tibet dapat membantu mereka. Besok harus ada penentuan, Putri Milana berkata ketika mereka berunding. Kalau musuh dibiarkan mengetung lebih lama, tentu mereka akan bisa memperkuat keadaan, mendatangkan bala bantuan dan hal itu akan berbahaya sekali. Yang paling penting, Tambolon harus dapat ditewaskan. Dialah yang menjadi biang keladi. Kalau sudah tidak ada orang yang mempunyai wibawa dan pengaruh besar di antara suku-suku bangsa petualang itu, pasti persatuan mereka akan membuyar. Akan tetapi, kekuatan pasukan kita kalah banyak, gak bun Beng berkata. Karena itu, besok kita harus mengerahkan semua tenaga dan besok kita memberi isyarat kepada Panglima Sangita dan Tek Hoat agar mereka menyergap dan memecah kekuatan dan perhatian musuh. Bagaimana dengan siasat kita semula yang telah kita bicarakan dengan Tek Hoat Bun Beng mengingatkan kepada kekasihnya dan juga semuanya itu. Milana tersenyum. Malam nanti, menjelang pagi, siasat itu boleh dilaksanakan. Dan pagi-pagi sekali, selagi mereka kacau balau, kita lalu menyerbu. Mudah-mudahan saja sergapan selagi mereka kacau itu akan mampu menghancurkan jumlah mereka yang lebih besar. Malam itu sunyi. Pihak musuh memang beberapa kali mencoba untuk menerobos melalui berbagai jurusan, Namun karena penjagaan dilakukan ketat sekali, semua usaha mereka gagal dan banyak di antara mereka yang menjadi korban anak panah dan batu-batu yang disambitkan dari atas. Mereka berusaha melepas anak panah berapi ke dalam kota raja melalui tembok benteng, Akan tetapi tembok itu terlalu tinggi dan usaha membakar kota raja itu dapat digagalkan oleh regu-regu pemadam kebakaran yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak butan sebelumnya. Malam itu, para pimpinan di butan tidak ada yang tidur, hanya mengasuh sambil duduk di tempat masing-masing. Lewat tengah malam, menjelang pagi, Putri Milana dan Gabun Beng keluar dari kamar dan dua orang sakti ini lalu mementang gendewa. Terdengar tali gendewa menjepret dan tampaklah beberapa kali sinar kemerahan meluncur di angkasa seperti bintang-bintang pindah tempat. Itulah isyarat yang mereka berikan kepada Tek Hoat dan pasukannya untuk mulai dengan siasat mereka, untuk turun tangan. Sesudah itu mereka menanti. Tidak lama kemudian, menjelang pagi, mulailah terdengar keributan di bawah sana, di luar tembok kota raja dan mulailah nampak api besar bernyala-nyala dan asap di dalam sinar api merah membubung ke angkasa. Makin lama makin banyaklah api yang mengamuk, kemudian terdengar teriakan-teriakan dan suara perang di antara api dan di waktu menjelang pagi itu. Pasukan pengawal istimewa yang dipimpin oleh Tek Hoat dan Sangita telah mulai bergerak. Putri Milana tersenyum memandang keluar. Pemuda itu memang hebat, bisiknya lirih akan tetapi cukup terdengar oleh Bun Beng. Tidak mengecewakan menjadi cucu tiri suhu, berkata pula Bun Beng dan mereka bersiap-siap bersama para penglima untuk menyerbu keluar bersama pasukan mereka begitu saatnya tiba. Kita tinggalkan dulu kota raja butan yang diketung musuh, yaitu pasukan yang terdiri dari suku-suku bangsa nomad yang dapat dibujuk oleh tambolon sehingga terkumpul menjadi barisan yang amat besar jumlahnya dan yang mengancam keselamatan kerajaan butan, dan mari kita mengikuti perjalanan ceng-ceng yang mengalami pukulan batin di pegunungan YIN San itu. Setelah terbukanya topeng yang menutup timuka topeng setan, yang telah tidak bernyawa dan sekaligus membuka rahasia pendekar itu bahwa topeng setan yang telah melimpahkan budi kepadanya yang telah berkorban untuknya, yang dipercaya dan disayangnya itu bukan lain adalah kokcu pemuda laknat yang memperkosanya, yang dibencinya dan yang hendak dibunuhnya, maka seketika lenyaplah segala arti kehidupan bagi ceng-ceng. Musuh besar yang paling dibencinya itu ternyata juga merupakan penolong yang paling disayangnya, dan kini telah mati. Baru terasa olehnya betapa selama ini dia hidup berdasarkan hati benci dan sayang. Dan begitu orang yang dibenci dan disayangnya mati, mati pula dasar hidupnya. Ceng-ceng menjadi seorang yang seolah-olah tidak bersemangat lagi, seperti boneka hidup. Keinginannya hanya satu, kalau boleh dinamakan keinginan, yaitu kembali ke tempat asalnya, di mana dia dibesarkan dan untuk mati di tempat itu, di pegunungan luar kota Raja Butan, bekas tempat tinggal kakeknya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, perjalanannya ini disertai oleh Kim Hoi Ely, gadis cilik yang nekat minta menjadi muridnya dan ditemani pula oleh pendekar siluman atau pendekar super sakti, Sumahon Majikan Pulau Ely sungguh merupakan kelompok yang aneh sekali. Seorang pendekar besar yang namanya mengguncangkan dunia persilatan, yang namanya saja sudah cukup membuat orang-orang jahat menjadi gentar dan tokoh-tokoh keng-ong menjadi kagum, kini melakukan perjalanan bersama seorang gadis yang sudah lenyap gairah hidupnya, dan seorang anak perempuan yang lincah, bengal, puteri dari seorang datuk sesat yang amat kejam, yaitu ketua pulau neraka, Hek Tiaw Lomo. Karena ditemani oleh pendekar super sakti, perjalanan ke barat daya itu berjalan lancar dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Kadang-kadang, kalau melalui daerah berbahaya, Sumahon menggandeng tangan kedua orang gadis itu dan membawa mereka berjalan seperti terbang berloncatan melewati jurang-jurang dalam dan lebar sehingga dianggian ceng-ceng yang seperti boneka hidup itu menjadi kagum bukan main, sedangkan Hwe Ely bersorak-sorak girang kalau mendapatkan dirinya dapat pula terbang tanpa duduk di atas punggung raja walinya. Perjalanan itu lancar dan cepat. Dan pada suatu hari tibalah mereka di suatu daerah Padang Rumput yang sudah dekat dengan kota Raja Butan, karena sebetulnya daerah ini sudah termasuk wilayah Butan, dekat dengan perbatasan di timur. Dan pada sore harinya, di tepi daerah Padang Rumput ini, tibalah mereka di sebuah perkampungan suku bangsa nomad yang mengembala ternak. Mereka ini adalah peternak-peternak nomad yang selalu berpindah tempat dan selalu hidup di dekat padang-padang rumput di mana mereka dapat membiarkan ternak kambing mereka makan sekenyangnya. Untung bagi pendekar super sakti dan dua orang gadis itu bahwa yang berada di perkampungan peternak itu adalah suku bangsa yang tidak liar dan yang suka hidup damai. Maka mereka bertiga diterima oleh mereka sebagai tamu-tamu dan dipersilakan duduk ikut makan minum bersama mereka. Ternyata malam itu suku bangsa peternak nomad ini sedang mengadakan keramaian untuk merayakan pahlawan-pahlawan mereka yang menang dalam perang. Tentu saja pendekar super sakti tidak tahu bahwa kepala suku bangsa ini bersama puluhan anak buahnya, terbujuk pula oleh tambolon dan ikut menggabungkan diri untuk memerangi butan. Dan malam hari itu, suku bangsa ini merayakan kemenangan para pahlawan mereka yang kabarnya telah mengepung peta raja butan dan yang dianggapnya sebagai suatu kemenangan gemilang. Dan sukarnya, di antara suku bangsa ini hanya ada beberapa orang saja yang dapat berbahasa Han, itu pun tidak lengkap sehingga sukar sekali bagi sumahon dan dua orang gadis itu untuk bicara dengan mereka. Dengan bahasa tangan yang serba tidak lengkap, tiga orang tamu ini hanya dapat menangkap bahwa suku bangsa itu sedang merayakan testa menang perang, akan tetapi tidak jelas perang dengan siapa dan di mana. Akan tetapi, sumahon yang tidak mau mencampuri urusan mereka dan merasa sudah untung diterima sebagai tamu, tidak ingin menyelidiki lebih lanjut dan ikut pula berpesta makan minum sekenyangnya. Hwee Eli yang dengar itu tak mau tinggal diam. Setelah kenyal makan minum, melihat kegembiraan suku bangsa itu, dia meninggalkan dua orang teman seperjalanannya untuk menonton keramaian. Bermacam-macam pertunjukan diadakan. Ada pertunjukan adu gulat, ada pula adu domba, tari-tarian, nyanyian dan lain-lain. Tetapi yang paling menarik hati Hwee Eli adalah pertunjukan yang dilakukan oleh seorang yang agaknya berasal dari India, memakai sorban kuning dan orang ini meniup sebatang suling mengiringi gerakan seekor ular cobra yang meliak liwakan tubuhnya seperti seorang penari yang genit. Para penonton merasa ngeri karena maklum akan bahayanya gigitan ular cobra yang amat beracun ini maka mereka menonton agak menjauh dan tempat pertunjukan ini pun berada di sudut perkampungan, dekat pintu pagar yang mengiktari perkampungan itu. Tentu saja Kim Hwee Eli tertarik sekali karena gadis cilik ini memang sejak kecil biasa bermain-main dengan segala macam ular, dari yang kecil sampai yang paling besar, dari yang jinak sampai yang paling duas dan beracun. Yang membuat dia terheran dan gelihatinya adalah suara suling yang ditiup oleh orang bersorban itu. Suara suling itu melengking tidak pernah ada putusnya, seolah-olah orang itu tidak pernah menarik napas, dan lucunya, lenggak-lengguk ular itu tepat dengan irama suling seolah-olah ular itu mengerti pula akan lagu yang ditiup melalui suling. Karena amat tertarik, tanpa disadarinya, Hwee Eli melangkah dekat, bahkan memasuki lingkaran penonton yang berjongkok agak jauh. Beberapa orang berseru dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Hwee Eli, akan tetapi jelas bahwa nadanya melarang gadis itu mendekat. Mereka itu kelihatan khawatir, akan tetapi Hwee Eli menoleh kepada mereka, tersenyum dan mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka tak mengkhawatirkan dia. Lalu dia pun berjongkok di dekat orang bersorban sambil mengawasi gerak-gerik ular itu. Orang India bersorban itu menggunakan tangan kirinya untuk memberi isyarat mengusir Hwee Eli sedangkan tangan kanannya tetap memegang dan mempermainkan lubang-lubang suling yang ditiupnya. Akan tetapi Hwee Eli yang sudah tertarik sekali dan timbul rasa gembiranya bertemu kawan lama, yaitu seekor ular berbisa seperti cobra itu, sama sekali tidak mempedulikan orang India itu. Bahkan sekarang Hwee Eli menggerak-gerakan dua lengannya yang kecil panjang, digerak-gerakan dengan amat lemasnya bagai dua ekor ular menari-nari. Tangannya dibentuk seperti kepala ular dan lengannya seperti badan ular, melenggak-lengguk dan meliuk-liuk amat lemasnya. Para penonton yang mula-mula merasa khawatir, kini menjadi geli dan tertarik, bahkan ada yang memuji karena memang indah sekali gerakan kedua lengan tangan Hwee Eli, seolah-olah gadis cilik itu seorang penari ular yang amat pandai. Akan tetapi seruan-seruan pujian menjadi seruan-seruan keheranan bercampur kekhawatiran ketika mendadak ular cobra itu kini meninggalkan keranjang, meninggalkan orang India dan menghampiri Hwee Eli sambil menari-nari, matanya mencorong dan mulutnya mendesis-desis, lehernya mekar makin lebar. Orang bersorban itu terbelalak, matanya melotot saking heran dan penasaran melihat betapa ularnya, ular yang dipeliharanya bertahun-tahun dan selalu taat pada sulingnya itu kini mendadak saja meninggalkannya dan suara sulingnya tak lagi berpengaruh. Dia menjadi penasaran, sulingnya ditiup makin kuat sehingga lehernya menggembung besar seperti leher cobra itu, matanya melotot karena dia menahan napas terlalu lama. Benar saja, ular itu terkejut dan menengok, lalu bergerak kembali ke tukang suling. Trak-trak, cek-cek-cek. Tiba-tiba Hwee Eli membunyikan jari-jari tangannya dengan jalan menjentrakan jari tengah dan ibu jarinya, disusul suara lidah dan bibirnya dan suara itu membuat si ular cobra kembali menengok kepadanya. Terjadilah adu kekuatan antara suara suling dan suara jari tangan dan mulut Hwee Eli, saling menarik ular itu yang kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi akhirnya ular itu bergerak ke arah Hwee Eli, lalu lehernya ditangkap tangan Hwee Eli dan ular itu dengan sikap manja lalu melingkarkan tubuhnya pada tangan gadis cantik itu, lidahnya menjilat-jilat dan nampaknya jinak bukan main. Orang bersorban itu bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa gadis cilik ini bukan orang sembarangan, melainkan seorang pawang ular yang hebat, maka dia menghentikan tiupan sulingnya, bangkit berdiri dan menjurak ke arah Hwee Eli sebagai penghormatan, kemudian menyodorkan keranjang ular, agaknya minta agar Hwee Eli mengembalikan ular itu kepadanya. Para penonton juga menjadi kagum, ada yang bertepuk tangan dan tempat itu menjadi berisik sekali karena semua orang membicarakan kelihayan gadis cilik ini dan menduga-duga siapa adanya pawang ular cilik yang hebat ini. Akan tetapi Hwee Eli memandang kepada orang bersorban itu dengan sinar metu, tidak senang dan menghina, apalagi ketika melihat banyak di antara penonton memberi metu uang dan barang-barang hadiah lain kepada si pemilik ular itu. Dia membiarkan ular cobra itu melingkar di lengan dan lehernya, kemudian dia berkata, kau orang yang kejam dan tak tahu malu, menggunakan ular untuk mencari uang. Kau menyiksa ular ini dengan sulingmu, memaksanya menari-nari agar kau mendapatkan uang. Huh, tak tahu malu. Setelah berkata demikian, Hwee Eli lalu meninggalkannya sambil membawa pergi ular cobra itu. Tentu saja orang bersorban menjadi marah. Dia sudah pernah merantau ke timur dan sedikit-sedikit dia dapat juga berbahasa hon. Nona, tunggu. Kau kembalikan ularku katanya marah. Hwee Eli berhenti melangkah, kemudian membalikan tubuhnya. Apa? Siapa bilang ini ularmu? Dia tentu ular yang bebas dan kau tangkap lalu kau paksa mencarikan uang untukmu. Kembalikan orang India itu membentak. Tidak Hwee Eli juga membentak. Dan kini dia lalu melepaskan ular itu dan menggebahnya dengan suara tertentu. Ular itu terlihat terkejut dan merayap pergi, lalu menghilang di dalam semak-semak yang tebal. Kurang ajar orang bersorban itu marah sekali. Dia lalu mengeluarkan seekor ular dari dalam saku bajunya. Ular ini kecil saja, sebesar kelingking dan panjangnya hanya satu jengkal, kulitnya belang-belang merah hitam. Dengan ular ini di tangan, jari-jari tangannya yang coklat panjang menjepit leher ular, orang bersorban itu menyerang Hwee Eli. Gadis cilik ini tersenyum mengejek, membiarkan ular itu menggigit lengannya, kemudian dengan gerakan cepat dia menotok pergelangan tangan orang India itu. Dia adalah putri Hei Tiaw Lomo, tentu saja lihai sekali dan totokannya membuat tangan orang India itu menjadi lumpuh, jepitan jarinya pada leher ular terlepas dan ular kecil itu cepat membalik dan menggigit ibu jari tangannya. Orang India itu menjerit, membuang ularnya kemudian dia berjingkrak-jingkrak sambil memegangi ibu jari tangannya yang tergigit ular beracun itu. Adapun Hwee Eli dengan tenang saja mengobati luka di lengannya. Dia sudah kebal terhadap gigitan ular yang bagaimana beracun pun, karena di pulau neraka adalah pusat segala macam ular beracun maka dia pun hanya mengobati lukanya saja, bukan memunahkan racunnya yang tidak akan mengganggunya sedikit pun juga. Akan tetapi, orang India itu ketakutan setengah mati karena dia maklum bahwa gigitan ular kecil itu amat berbahaya dan dia tidak tahu bagaimana caranya mengobatinya. Para penonton menjadi ikut sibuk karena terjadinya hal yang tidak mereka sangka itu. Karena tidak mengerti bahasanya, maka para penonton yang tadi melihat orang India itu lebih dulu menyerang, tidak ada yang menyalahkan si gadis cilik, apalagi melihat gadis cilik itu pun terkena gigitan ular kecil. Hanya yang membuat mereka terheran-heran adalah, kalau gadis cilik itu tenang-tenang saja, mengapa orang India ini menjadi begitu ketakutan dan kini berjingkrakan sambil menangis? Tiba-tiba di antara penonton muncul seorang gadis remaja yang menerobos masuk. Dia amat cantik jelita, sukar dikatakan siapa yang lebih cantik antara dia dan Hwe Ali, karena keduanya memiliki kecantikan khas masing-masing, hanya gadis ini lebih dewasa daripada Hwe Ali. Gadis ini dengan alis berkerut memandang kepada Hwe Ali, kemudian menghampiri orang India itu, mengeluarkan sebungkus obat dan dengan cekatan dia menggunakan sebuah pisau kecil merobek ibu jari itu, mengeluarkan darahnya dan membubuhkan obat ke ibu jari itu, kemudian membalutnya dengan robekan baju orang India itu sendiri. Dan orang India itu berhenti menangis, agaknya luka beracun itu seketika menjadi sembuh. Orang India itu lalu menjura dengan dalam sampai tubuhnya hampir terlipat menjadi dua kepada Nona yang tanpa banyak bicara telah mengobatinya itu. Kini, Nona itu berdiri menghadapi Hwe Ali, sambil bertolak pinggang, sikapnya galak bukan main seperti seorang guru memarahi muridnya. Kau sungguh bocah yang kejam dan perlu dihajar Nona itu menudingkan telunjuknya ke arah hidung Hwe Ali. Masih sekecil ini sudah main-main dengan ular berbisa dan melukai orang. Kalau sudah besar kelak tentu akan menjadi iblis betina. Hwe Ali tentu saja tidak takut. Dia meruncinkan bibirnya. Lincah dan manis sekali, akan tetapi juga membayangkan sifat kebengalannya. Fuih, sombongnya. Baru bisa menyembuhkan gigitan ular begitu saja lagaknya sombong seolah-olah telah menjadi kuan impohuasat. Padahal kau ini tentu hanya Nona penjual obat yang biasa berteriak-teriak di pasar-pasar. Apa sih hanehnya? Nona muda itu bukan lain adalah Teng Chiang En. Sebagai anak dari mendiang yoksian si dewa obat, tentu saja dia adalah seorang yang ahli dalam hal pengobatan. Setelah menjadi murid si Tianho Atsu, di sepanjang perjalanan kalau melihat tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat mujarab, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambilnya dan dia lalu mengumpulkan bahan-bahan obat yang penting-penting di antaranya obat penawar luka-luka berbisa. Maka dengan mudah dia mampu mengobati orang India itu. Seperti kita ketahui, Siang En juga memiliki watak lincah jenaka dan galak, maka kini berhadapan dengan Hui Eli yang bengal, diejek sebagai penjual obat di pasar, Siang En menjadi marah sekali. Biarpun dia belum sempat digembleng oleh si Tianho Atsu, namun dia sudah pernah belajar ilmu silat bersama kakaknya, maka kini dia cepat menyerang Hui Eli. Akan tetapi, biarpun dia lebih muda, Hui Eli Putri Ketua Pulau Neraka itu jauh lebih lihai. Dengan gesit dia mengelak dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian di antara dua orang gadis cilik yang sama-sama cantik jelita ini, dan kejadian ini amat menarik hati dan mengembirakan hati para suku bangsa liar yang memang menganggap perkelahian sebagai tontonan yang mengasihkan, apalagi kalau dilakukan oleh dua orang gadis yang demikian cantiknya. Setelah saling serang selama belasan jurus, Siang En mulai terdesak dan beberapa kali sudah dia menerima tamparan tangan Hui Eli. Dia menjadi marah sekali dan mulailah Siang En yang galak itu memaki-maki. Tak lama kemudian, berkelebat bayangan yang gesit dan tahu-tahu ceng-ceng sudah tiba di tempat perkelahian itu. Semua orang makin kagum dan gembira melihat datangnya seorang gadis dewasa yang amat cantik dan gagah perkasa, yang dengan mudah melerai dua orang gadis muda yang sedang berkelahi mati-matian itu, hanya dengan menengahi dan menangkis pukulan-pukulan mereka. Berhenti, jangan berkelahi gadis yang bukan lain adalah ceng-ceng itu berseru. Hui Eli, mundur kau. Subo, dia kurang ajar Hui Eli berkata. Mentang-mentang dia menjadi tukang obat di pasar, dia sombong dan dia yang lebih dulu menyerangku. Bocah setan Siang En yang beberapa kali kena ditampar Hui Eli masih marah-marah sekali. Muridnya setan, gurunya tentu iblis diakini malah memaki ceng-ceng untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya karena dia tadi ditampari dan belum sempat membalas sudah dipisahkan. Hem, apakah kau benar tukang obat yang pandai ceng-ceng menghampiri sambil mengerutkan alisnya, tidak senang mendengar maki-makian gadis cantik itu? Pertanyaan yang sewajarnya ini oleh Siang En dianggap penghinaan pula, maka dia lalu menjawab, aku tukang obat atau bukan, setidaknya lebih bersih daripada kalian guru dan murid iblis yang mengganggu orang dan Siang En langsung lalu menerjang dan memukul ceng-ceng. Ceng-ceng adalah seorang wanita yang beratak keras, dan pada saat itu dia sedang dilanda kedukaan hebat. Maka melihat sikap Siang En dia sudah menjadi marah sekali. Bocah lancang dan sombong. Cobalah kau obati ini kalau bisa ceng-ceng sudah menggerakkan tangan kirinya. Plak! Oh gah! Siang En terpelanting dan roboh, pundaknya kena dipukul oleh ceng-ceng. Biarpun tubuh ceng-ceng sudah bersih dari hawa beracun berkat anak naga, akan tetapi gadis ini tentu saja masih menguasai pukulan beracunnya dan Siang En tentu saja tidak kuat menahan pukulan beracun ini dan dia roboh. Eh, haha, Siang En, kau kenapa tiba-tiba seorang kakek tua rentah memasuki tempat itu dan para penonton menjadi makin tegang. Kakek itu memeriksa pundak Siang En dan dia mengerutkan alisnya, lalu bangkit menghadapi ceng-ceng. Hem, agaknya aku pernah bertemu dengan engkau, nona yang bertangan kejam. Sungguh kejam sekali kau menjatuhkan pukulan beracun kepada muridku. Hayo kau keluarkan obat penawarnya, jangan sampai aku orang tua menjadi kehilangan sabar kepadamu, kata kakek itu yang bukan lain adalah si Tian Hoa Su. Subo, dia ini tentu pembual yang suka menjual obat di pasar-pasar, inilah macamnya tabit palsu yang beroperasi di pasar-pasar. Jangan layani dia Hwee Eli mengejek. Ceng-ceng memandang kakek itu. Muridmu inilah yang lancang, mencampuri urusan muridku dan lebih dahulu menyerang muridku, mengandalkan kepandayan mengobati. Sekarang yayarlah dia atau engkau mengobati luka bekas tanganku itu. Hwee Eli, mari kita pergi. Akan tetapi baru saja Ceng-ceng dan Hwee Eli membalikkan tubuhnya, terdengar kakek itu berseru, tahan dulu. Lihat, apakah kalian mampu menahan serangan jubahku ini? Ceng-ceng dan Hwee Eli membalikkan tubuhnya, bersiap menghadapi kakek itu yang disangkanya akan menyerang mereka. Tetapi mereka melihat kakek itu menanggalkan jubahnya, lalu melemparkan jubah itu ke arah mereka dan Ceng-ceng dan Hwee Eli terkejut bukan main ketika jubah itu tiba-tiba menjadi hidup, bahkan telah menyerang mereka kalang kabut, menghantam mereka berdua dengan lengan jubah seolah-olah digerakan oleh setan. Hiiihihihihihi, tolong gak, subuh Wee Eli menjerit-jerit dan berusaha mengelap ke sana-sini dengan perasaan tegang dan seram. Akan tetapi Ceng-ceng sendiri pun kalang kabut oleh amukan jubah itu. Para penonton kini makin menjauh karena orang nomad sederhana ini amat percaya tahiul dan kini melihat sehelai jubah dapat mengamuk, Mereka tentu saja menjadi ketakutan. Cheng Cheng sendiri selama hidupnya belum pernah mengalami hal seperti ini. Mukanya yang memang sudah muram itu menjadi makin pucat, matanya terbelalak dan beberapa kali dia bergidik dan merasa ngeri. Jubah itu benar-benar telah menjadi hidup. Biarpun dia pandai dan tenaganya juga amat kuat, tentu saja dia kewalahan melawan sehelai jubah yang hidup. Dipukul betapa keras pun, tentu saja jubah itu tidak merasakan apa-apa sebaliknya tamparan-tamparan ujung lengan jubah itu mendatangkan rasa panas. Hihihih, tolong, takut. Lociampual, tolong, lociampual menjerit-jerit dikejar oleh jubah itu yang menampari pinggulnya sampai terasa panas dan pedas. Mendadak muncul pendekar super sakti yang tahu-tahu sudah berdiri di situ dengan sikap tenang. Hem, menggunakan ilmu menggoda anak-anak perempuan, sungguh merupakan watak kekanak-kanakan saja. Dengan tongkatnya pendekar super sakti menuding dan jubah itu seperti ketakutan, seperti seorang kanak-kanak yang ketakutan, dan lari kepada ayahnya. Jubah yang seperti hidup itu kini memasuki lagi tubuh dan kedua lengan si Tian Ho Atsu dan telah dipakainya kembali. Sejenak kedua orang itu saling pandang. Ceng-ceng yang masih pucat dan Ho Eeli yang masih gemetaran itu memandang dari tempat jauh, sedangkan si Yang In juga sudah bangkit duduk dan menonton. Orang-orang yang tadinya menjauhkan diri, kini berani lagi agak mendekat akan tetapi tetap saja agak jauh dan mereka berjongkok untuk menonton apa yang selanjutnya akan terjadi. Sampai lama kedua orang tua itu saling pandang. Kemudian si Tian Ho Atsu tertawa bergelak, Hahaha, hampir tidak dapat aku percaya. Benarkah aku berhadapan dengan pendekar super sakti, Tocu dari Pulau Es yang juga terkenal sebagai pendekar siluman yang tersohor itu? Pendekar super sakti belum pernah mengenal kakek ini, juga belum pernah mendengar namanya, Maka dengan tenang dan sikap sederhana dia menjawab, Saya memang datang dari Pulau Es. Hahaha, bagus, bagus. Kalau dicari sampai mati pun belum tentu dapat jumpa. Pendekar siluman, kabarnya engkau di samping memiliki kepandayan silat yang tidak terkalahkan, Juga amat kuat di dalam ilmu sihir. Nah, aku si Tian Ho Atsu memang paling suka main-main dengan ilmu sihir, Maka pertemuan ini tak boleh dilewatkan begitu saja. Mari kita main-main untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Si Tian Ho Atsu, kita bukan anak kecil lagi. Perlu apa kita bersikap seperti anak kecil yang suka pamer? Kalau ada persoalan di antara kita, apakah tidak lebih baik kita selesaikan secara damai? Sumahan berkata, Hahaha, justru tidak ada persoalan. Ada pun kecil tidak berarti, dan aku tadi pun hanya main-main saja dengan mereka, Tiba-tiba pandang mati si Tian Ho Atsu mengeluarkan sinar mencorong yang aneh. Pendekar siluman, kulihat tongkatmu itu bukan semelarangan tongkat, Lihat dia pandai terbang. Pendekar super sakti menghela nafas panjang. Sesukamulah, Ho Atsu. Dan dia membiarkan tongkatnya terlepas dari tangannya, Dan sekali si Tian Ho Atsu menggerakkan tangannya, Tongkat itu benar-benar melayang di udara, di antara mereka. Pendekar super sakti hanya bersedakap dan bersikap tenang saja. Semua orang yang menonton menjadi melongo saking herannya, Melihat tongkat butut itu melayang-layang di antara dua orang kakek itu, Seolah-olah tongkat itu adalah sebuah benda hidup. Pendekar siluman, Lihat tongkatmu menjadi harimau yang akan menelanmu sendiri, Hahaha terdengar suara si Tian Ho Atsu. Dia berbicara sambil tertawa-tawa, Seperti orang berkelakar saja, Akan tetapi di dalam suaranya itu terkandung kekuatan mukjijat yang amat berwibawa. Semua orang yang berada di situ menjadi pucat mukanya dan melotot penuh rasa ngeri dan takut ketika melihat betapa tongkat yang tadinya melayang-layang dan bergerak-gerak seperti hidup itu, Tiba-tiba kini telah berubah menjadi seekor harimau yang amat besar dan yang menggereng dengan suara menggetarkan tempat itu dan harimau itu meringis, Memperlihatkan taringnya seperti hendak menyerang kakek berkaki buntung sebelah itu. Kau keliru, Ho Atsu. Tongkatku itu tidak menjadi harimau, Melainkan menjadi seekor naga yang hendak menyerangmu. Pendekar super sakti berkata, Suaranya halus tenang namun juga mengandung wibawa yang amat kuat. Para penonton sekarang menjadi makin ketakutan, Ada yang menggigil dan tidak dapat bangkit berdiri, Kedua kaki mereka menggigil dan mati mereka makin lebar terbelalak ketika melihat betapa harimau besar itu tiba-tiba saja berubah menjadi seekor naga yang amat buas dan yang bersikap marah hendak menyerang kakek si Tian Ho Atsu. Si Tian Ho Atsu menggerak-gerakan kedua tangannya di udara dan bentuk naga itu berubah lagi menjadi bentuk harimau, Akan tetapi tidak lama, Karena segera berubah lagi menjadi bentuk naga seperti yang dikatakan oleh pendekar siluman tadi. Terjadilah adu tenaga sihir yang amat aneh dan orang-orang yang menonton di situ makin lama menjadi makin ketakutan. Siapa yang tidak akan merasa ngeri melihat tongkat butut itu berubah-ubah bentuknya antara bentuk harimau dan bentuk naga, Bahkan kadang-kadang pertandingan itu sedemikian hebatnya hingga ada kalanya tongkat itu berubah menjadi seekor harimau yang tubuh bagian belakangnya berbentuk naga, Atau malah seekor naga yang tubuh belakangnya berbentuk harimau. Tentu saja semua orang menjadi ketakutan dan makin lama mereka makin mundur menjauhi dua orang kakek yang mereka anggap siluman-siluman itu. Setelah mengadu kekuatan sihir beberapa lama, Akhirnya si Tian Ho Atsu terpaksa mengakui keunggulan pendekar super sakti ketika tongkat itu sepenuhnya berubah menjadi seekor naga yang berterbangan dan mengancam kepala kakek dari barat itu. Hebat engkau, pendekar siluman. Biar aku mengakui keunggulanmu katanya sambil menghentikan pengerahan tenagamu kjijat. Sumahon mengangkat tangannya dan naga itu terbang kembali ke tangannya dan berubah lagi menjadi sebatang tongkat. Si Tian Ho Atsu, engkau sudah tua sekali akan tetapi masih suka main-main seperti seorang anak-anak saja, pendekar super sakti menegur. Hahaha, memang orang tua bukan lain hanyalah anak-anak yang tubuhnya besar. Anak-anak suka bermain-main dengan barang-barang mainan, Orang-orang tua juga suka bermain-main dengan pikiran-pikiran dan nafsu-nafsu keinginannya sendiri. Tidak begitu kah? Sumahon tersenyum. Engkau benar, Ho Atsu. Harap kau orang tua suka memaafkan kalau dua orang temanku yang muda itu tadi melakukan kesalahan terhadapmu, Sumahon menuding ke arah Cheng Cheng dan Hwe Ali. Akan tetapi dia tersenyum melihat Hwe Ali dan nona cantik. Murid kakek itu ternyata sudah duduk berdekatan dan bicara dengan asik dan dalam suasana bersahabat. Memang demikianlah. Hwe Ali dan Xiang In yang keduanya mempunyai watak yang hampir sama, ternyata sudah bersahabat, bahkan Hwe Ali telah setengah memaksa subonya untuk mengobati Xiang In. Tentu saja tidak ada lagi persoalan di antara mereka, bahkan mereka lalu bersahabat. Bagaimanakah majikan pulau es yang berada jauh di utara bisa tersesat sampai ke tempat ini kakek si Tian Ho Atsu yang tidak biasa bersikap hormat terhadap siapapun juga itu bertanya. Aku sedang mencari puteraku, Ho Atsu. Barangkali engkau melihatnya. Dia bernama Sumakian Bu. Hei, Xiang In. Bukankah kau mengenal seorang pemuda yang bernama Tian Bu tiba-tiba kakek itu memanggil muridnya. Mendengar disebutnya nama itu, Xiang In memandang kepada gurunya dengan kedua pipi berubah merah sekali. Akan tetapi dia lalu meninggalkan Hwe Ali dan mendekati gurunya, memandang kepada pendekar super sakti dengan penuh selidik. Tentu saja aku mengenal dia, Su Hu, jawabnya. Bagus Sumahan berseru girang. Di mana kau terakhir bertemu dengan dia, Nona? Nanti dulu, Xiang In menjawab, siapakah lociampu yang aneh ini dan mengapa pula bertanya tentang dia? Hahaha, bocah tolol. Yang berdiri di depanmu ini adalah pendekar si Luman dari Pulau Es, ayah dari pemuda itu. Xiang In terkejut sekali dan cepat dia menjura dengan hormat. Maafkan saya. Pendekar super sakti tersenyum. Seorang darah yang cantik jenaka dan pantas menjadi murid seorang sakti seperti si Tian Ho Atsu, pikirnya. Aku hanya ingin tahu di mana engkau bertemu dengan dia akhir-akhir ini, Nona dia mengulang pertanyaannya. Di dalam hutan, pada saat terjadi pencegatan yang dilakukan gerombolan tambolon terhadap rombongan pengawal putri butan, gadis itu lalu bercerita, akan tetapi tentu saja dia tidak menceritakan betapa dia telah dicium oleh pemuda itu. Pendekar super sakti mengerutkan alisnya. Kalau menurut perkiraanmu, ke mana sekarang perginya anakku yang suka bertualang itu, Nona? Dia agaknya diam-diam mengawal seng putri butan, dan tentu sekarang sudah berada di tapa batas butan dan Xiang In menoleh ke kanan-kiri. Melihat banyak orang anggota suku bangsa penggembala itu menonton, ia lalu berkedip dan mendekati pendekar super sakti, berbisik. Mereka ini adalah suku bangsa yang terbujuk oleh tambolon, sekarang tambolon sedang memerangi butan dan saya berani bertaruh bahwa putra Lociampuo itu sedang ikut perang memela butan. Melihat Xiang In tadi mendekati sumahon dan berbisik-bisik pelan, Cheng Cheng yang menaruh curiga lalu mendekat pula. Dia terkejut mendengar bahwa butan diserang oleh tambolon, maka dia pun lalu berkata kepada pendekar super sakti, kalau begitu, saya harus cepat ke sana untuk membantu. Si Tian Hoat Su tertawa. Hahaha, kami guru dan anak tidak mau mencari keributan, kami mempunyai urusan pribadi sendiri, maka maafkanlah kami yang sekarang harus pergi. Hayo, Xiang In dia memegang tangan muridnya dan pergi dengan cepat. Xiang In melambaikan tangan kepada mereka terutama kepada W.E.L.I. yang dibalas pula oleh W.E.L.I. Setelah guru dan murid itu pergi, pendekar super sakti berkata kepada Cheng Cheng, kita harus berhati-hati dan jangan sembrono, Nona. Lebih baik kita mendekati lebih dulu pimpinan suku bangsa ini dan mencari keterangan dari mereka. Baru saja dia berkata demikian, para penonton yang merasa kagum kepada pendekar kaki buntung ini yang tadi telah memperhatikan kehebatan ilmu sihirnya sehingga mereka yang menonton menjadi kagum dan juga takut, kini bergerak binggir dan memberi jalan dengan sikap hormat kepada tiga orang yang berpakaian jubah lebar dan lebih mewah daripada pakaian mereka semua. Kiranya mereka ini adalah tiga orang pimpinan suku bangsa itu yang mendengar akan kehebatan ilmu sihir dari kakek berkaki buntung sebelah, juga kehebatan seorang darah muda yang mengalahkan orang India ahli bermain ular. Dengan sikap ramah tiga orang kepala suku itu lalu mengundang pendekar super sakti dan dua orang darah cantik itu sebagai tamu kehormatan. Kesempatan ini tentu saja disambut dengan baik oleh pendekar super sakti. Mereka kemudian diajak memasuki perkemahan dan dijamu dengan masakan-masakan yang terbuat dari daging domba, menerima minuman yang bagi mereka merupakan minuman khas dan mewah, yaitu susu domba. Pendekar super sakti, Cheng Cheng dan Hwe Eli mendengar penuturan mereka melalui seorang penerjemah, bahwa memang benar mereka itu merupakan suku bangsa yang berpihak kepada Raja Tambolon yang kini sedang memerangi Butan. Kami membutuhkan bantuan orang-orang pandai seperti Anda, kata kepala suku tertua sambil memandang Sumahon penuh perhatian. Karena di pihak tentara Butan terdapat pemimpin-pemimpin yang amat pandai, bahkan seorang Panglima Wanita berada di sana memimpin pasukan pertahanan Butan. Kabarnya Panglima Wanita itu adalah putri kerajaan Cheng yang amat lihai. Ia dibantu oleh seorang laki-laki setengah tua yang luar biasa tinggi ilmunya, juga terdapat seorang pemuda yang luar biasa. Mendengar ini, pendekar super sakti lalu menduga-duga dengan hati girang. Panglima Wanita kerajaan Cheng itu siapa lagi kalau bukan Milana, anaknya sendiri? Dan pemuda lihai itu tentulah semakian bu. Baiklah, kami akan melihat-lihat peperangan itu kalau kalian suka membawa kami ke sana, katanya dengan girang. Kepala suku itu menjadi girang dan pada keesokan harinya, berangkatlah serombongan orang laki-laki muda dari suku bangsa itu yang dipilih sebagai tenaga-tenaga bantuan untuk pasukan Raja Tambolon yang sedang sibuk mengurung kota Raja Butan. Pendekar super sakti dan dua orang gadis itu ikut bersama mereka menuju ke medan peperangan. Karena suku bangsa liar itu sudah mengenal jalan dengan baik, maka perjalanan dapat dilakukan dengan amat cepatnya, dengan memotong jalan melalui pegunungan, menunggang kuda-kuda yang sudah terlatih baik. Akan tetapi, sebelum mereka tiba di perkemahan yang didirikan oleh barisan pengurung kota Raja Butan, ketika rombongan mereka tiba di lapangan terbuka, mereka terkejut sekali mendengar bunyi melengking tinggi dari atas, apalagi ketika mereka memandang dan melihat seekor burung Raja Wali yang besar dan berbulu hitam menyambar turun sambil mengeluarkan bunyi melengking keras. Bubarlah pasukan itu dan pemimpin mereka lalu mementang gendewa, membidik ke arah Raja Wali. Jangan panah pendekar super sakti berseru, namun terlambat, anak panah itu telah meluncur ke arah burung. Hektiau, awas panah Weli yang telah mengenal burungnya itu berseru keras. Akan tetapi penyerangan itu terlalu ringan bagi Raja Wali hitam. Dengan mudahnya dia menyempok anak panah itu dengan kakinya, lalu dia menukik dan hendak menyerang ke arah kepala suku yang memanahnya tadi. Akan tetapi, dengan sekali bergerak pendekar super sakti telah mencelat dari atas kudanya, memapaki Raja Wali hitam yang menyambar turun itu. Plak! Des! Raja Wali terpental dan terdengar teriakan kaget dari atas punggungnya. Kiranya ada orang yang menunggang Raja Wali itu. Ayah Weli berteriak ketika mengenal orang itu. Sedangkan Hektiau Lomo juga terkejut mendengar suara anaknya. Dia tadi amat kaget ketika serangkum hawa yang kuat keluar dari tangan pendekar super sakti, membuat burungnya terpental. Maka kini melihat puterinya berada di situ, dia menjadi girang dan juga heran. Setelah menyuruh burung Raja Walinya turun, dia pun meloncat ke atas tanah. Ayah! Kau sungguh terlalu, ayah, selalu meninggalkan aku. Weli berseru dengan wajah bersungut-sungut. Sementara itu, rombongan suku bangsa liar itu terbelalak dengan muka pucat. Tentu orang ini bukan manusia, pikir mereka, melainkan dewa yang tinggal di langit dan kini turun menunggang burung raksasa untuk menghukum. Maka dua puluh lebih orang-orang yang tidak pernah takut menghadapi lawan manusia itu kini menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi Hak Tiaw Lomo tidak mempedulikan mereka, juga tidak mempedulikan puterinya setelah sekilas pandang melihat puterinya sehat-sehat saja, melainkan dia memandang dengan penuh perhatian kepada kakek yang sebelah kakinya buntung dan yang tadi membuat Raja Walinya terpental. Sampai lama kedua orang ini berdiri saling pandang karena Sumahon juga sudah melomcat turun dari kudanya setelah tadi menyelamatkan pimpinan rombongan yang diserang Raja Wali Hitam. Sedangkan Hwe Eli sudah lari ke dekat burung Raja Walinya itu dan merangkul leharnya. Air, Hak Tiaw, kau telah sembuh katanya sambil membelai kepala burung Raja Wali itu yang mengeluarkan suara menguik seperti seekor anjing yang dibelai majikannya. Hal ini membuat semua orang suku bangsa liar itu menjadi bengong dan semakin ketakutan. Kiranya rombongan tiga orang yang hendak membantu mereka itu adalah golongan dewa. Kau, kau, tak salah lagi. Kau tentu pendekar siluman Sumahon, majikan Pulau Es. Akhirnya Hek Tiaw Lomo berseru keras, dengan sedikit keraguan masih menempel di dalam suaranya. Hek Tiaw Lomo, engkau seharusnya berada di Pulau Neraka yang telah kau rampas dan kuasai, kata Sumahon, nada suaranya keras dan berwibawa. Tahukah engkau tempat apa yang kau rampas dan kuasai itu? Tempat pembuangan dan siapa sudah menetap di sana tidak boleh pergi lagi dari pulau itu, karena kepergiannya berarti hanya menyebar malah petaka. Kembalilah kau ke Pulau Neraka. Hahaha Hek Tiaw Lomo tertawa bergelak. Sudah puluhan tahun aku ingin sekali bertemu dengan pendekar siluman sebelum aku mati dan selalu tidak pernah ada kesempatan. Siapa tahu sekarang bertemu di sini, sungguh girang sekali hatiku. Ingin aku merasakan sendiri kehebatan pendekar super sakti atau pendekar siluman yang namanya menggetarkan kolong langit. Setelah berkata demikian Hek Tiaw Lomo menggerakkan kedua lengannya. Terdengar suara berkerotokan dan dari kedua tangannya mengepu luap hitam. Agaknya karena maklum akan kelihayan Sumahon, kakek ketua Pulau Neraka ini telah mengerahkan ilmu Hek Tiaw Lomo. Membuat pasir dan debu beterbangan saking hebatnya serangan yang dilakukan oleh kakek ini. Rombongan suku bangsa liar itu terkejut dan ketakutan, cepat mereka mundur dan berusaha menenangkan kuda mereka yang meringkik ketakutan dan meronta berusaha melarikan diri. Hem Sumahon mengeluarkan seruan. Tubuhnya telah mencelat ke kiri dengan gerak lomcat soan Hang Lui Kun menghindarkan serangan Hek Tiaw Lomo. Akan tetapi kakek Pulau Neraka ini sudah menyerang lagi, menubruk seperti seekor singa kelaparan dengan kedua tangan terpentang dan jari-jarinya membentuk cakar singa. Kembali Sumahon menggunakan kecepatan gerakan kaki tunggalnya, membiarkan lawan menubruk tempat kosong. Ayah ah ah ah, jangan Hwe Eli berteriak. SSS TTT, Hwe Eli, jangan mencampuri urusan orang tua Cheng Cheng berseru mencegah muridnya karena dia tahu betapa berbahayanya kalau muridnya itu mendekati dua orang sakti yang sedang bertanding itu. Dia maklum akan kelihayan dan bahayanya Hek Tiaw Lomo, bahkan dia pernah terluka parah oleh tokoh Pulau Neraka itu. Maka kini, berhadapan dengan majikan Pulau Es, ketua Pulau Neraka itu bertemu lawan dan tentu pertandingan itu akan hebat dan berbahaya sekali. Hwe Eli tidak berani bersuara lagi, lebih-lebih melihat burung Raja Wali Hitam itu menjadi gelisah dan dia tahu bahwa kalau dia melepaskan burung itu, tentu burung itu akan membantu ayahnya dan mengeroyok pendekar super sakti. Maka dia yang tidak ingin melihat pendekar yang dia tahu amat baik hati itu dikeroyok, lalu merangkul leher burungnya dan menenangkannya, seperti rombongan itu menenangkan kuda masing-masing. Hek Tiaw Lomo masih menyerang terus dengan dasyat dan bertubi-tubi sampai 24 jurus dia menerjang terus-menerus dan sambung-menyambung tanpa memberi kesempatan sedikitpun kepada lawannya. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa Sumahon terdesak. Sama sekali tidak, melainkan pendekar itu memang hanya mengelak saja, mengandalkan gerakan Soan Hang Lui Kun yang kecepatan gerakannya tidak ada keduanya di dunia. Pukulan-pukulan Hek Tiaw Lomo membuat di sekeliling dua orang itu tampak wap hitam berhamburan dan bau amis memenuhi udara. Hem, kau sungguh tak tahu diri, Hek Tiaw Lomo terdengar seruan pendekar super sakti. Tiba-tiba saja tubuhnya lenyap dari depan mata lawan, tahu-tahu dari belakang lawan tangannya melayang dan membalas serangan-serangan itu. Hek Tiaw Lomo terkejut, membalik sambil menangkis, namun tubuh lawannya berkelebat dengan kecepatan yang luar biasa dan sudah lenyap lagi, tahu-tahu menyerang dari kanan. Dia cepat mengelak dan demikianlah, Hek Tiaw Lomo sekarang hanya mengelak dan menangkis karena tubuh lawannya bergerak terlalu cepat sehingga sukar dia ikuti dengan pandang mata. Pendekar siluman, jangan menggunakan ilmu siluman, hayo kau hadapi aku secara jantan teriaknya marah dan juga jari. Hek Tiaw Lomo, apa yang kau maksudkan dengan kere jantan? Hek Tiaw Lomo berteriak nyaring dan sinar hitam tipis menyambar ke arah berkelebatnya bayangan pendekar super sakti yang menunda serangan-serangannya karena melayani lawan bicara. Plak! Jala itu kena sambaran hawap pukulan tangan kiri pendekar super sakti dan, robek seperti terbakar. Itulah pukulan Hek Tiaw Lomo yang sudah mencapai puncaknya sehingga benda pusaka yang tahan api itu masih tidak mampu bertahan menghadapi pukulan itu. Keparat Hek Tiaw Lomo makin marah dan diakini menghantam sambil berteriak, hadapi pukulanku ini. Hem pendekar super sakti berdiri tegak, mengempit tongkatnya sehingga dia hanya berdiri dengan satu kaki, kedua tangannya menerima hantaman kedua tangan lawan. Ges! Tubuh pendekar super sakti yang hanya ditopang oleh sebelah kaki seperti seekor burung bangau berdiri dengan satu kaki itu bergoyang-goyang, seperti batang padi tertiup angin, akan tetapi tubuh Hek Tiaw Lomo terlempar dan terbanting roboh lalu bergulingan. Ketika dia meloncat bangkit lagi, matanya menjadi merah, mukanya pucat dan dia mengusap sedikit darah yang mengalir keluar di ujung bibirnya. Sejenak dia memandang penuh kebencian, penuh kemarahan, akan tetapi juga penuh takjub akan kehebatan lawan yang sudah bertahun-tahun dianggapnya sebagai musuhnya yang nomor satu di dunia ini. Sejenak mereka berpandangan dari jarak sekitar 5 meter, kemudian Hek Tiaw Lomo menunduk, membungkuk lalu membentak, pendekar siluman, kau sambutlah ini kalau memang kau jantan lalu tubuh ketua pulau neraka itu bergerak lari ke depan dengan kepala di depan, persis seperti seekor kerbau menyerang dengan tanduknya. Kepalanya menuju ke arah perut pendekar super sakti. Pendekar ini terkejut sekali melihat kenekatan lawan, akan tetapi dia tidak bergerak menyingkir, bahkan lalu menerima serudukan nekat itu dengan perutnya yang kecil. Cap, kepala Hek Tiaw Lomo seolah-olah memasuki rongga perut pendekar super sakti, tubuh kakek pulau neraka ini kaku seperti sebatang kayu sehingga kakinya lurus ke belakang. Mendadak kedua tangannya bergerak menghantam ke arah kedua pundak pendekar super sakti, akan tetapi pendekar ini telah terlebih dulu menggerakkan kedua tangannya menyambut hantaman itu. Plak dua pasang telapak tangan itu bertemu dan melekat. Lociampual, jangan bunuh ayahku tiba-tiba W.E.L. yang masih merangkul Raja Wali Hitam itu berseru nyaring. Sejenak pendekar super sakti mengerling ke arah bocah itu, lalu terdengar mulutnya mengeluarkan bunyi melengking nyaring yang membuat semua kuda rombongan suku bangsa liar itu meringkik ketakutan dan membuat Raja Wali Hitam juga merontah-rontah ketakutan. Berbareng dengan pekek melengking ini, tubuh Hektiaw Lomo terlempar ke arah puterinya dan terbanting jatuh. Aduh-uh tanpa tertahankan lagi ketua pulau neraka ini mengeluh, kemudian menggoyang-goyang kepala mengusir ke peningan, sekilas memandang ke arah lawan yang masih berdiri tegak dan tenang, kemudian secepat kilat dia menyambar pinggang H.E.L. dan meloncat ke atas punggung Raja Wali Hitam yang segera menggerakkan sayapnya terbang dari tempat itu. H.E.L. ceng-ceng berseru kaget. Ayah, lepaskan aku. Aku mau ikut seboh H.E.L. merontah-rontah akan tetapi tidak mampu melepaskan diri dari rangkulan ayahnya dan tak lama kemudian burung itu sudah terbang tinggi dan lapat-lapat terdengar tangis H.E.L. Oh, ceng-ceng mengeluh. Dia diajak pulang oleh ayahnya, perlu apa disesalkan? Dan anak itu memang perlu berdekatan dengan ayahnya. Agaknya hanya anaknya itu saja yang akan mampu merubahnya, kata pendekar super sakti. Ceng-ceng gam saja dan memang peristiwa ini hanya sebentar saja menggores hatinya yang sudah menjadi layu. Kini pimpinan rombongan, diikuti oleh semua anak buahnya berlutut di depan pendekar super sakti. Pendekar besar, siapakah yang datang menunggang burung dewa tadi? Apakah dia itu golongan dewa atau golongan iblis? Tanya pimpinan rombongan yang paling pandai berbahasa Han daripada yang lain. Sumahon tersenyum. Kalau dikatakan bahwa dia itu iblis memang lebih cocok, jawabnya. Ah, kalau begitu paduka adalah seorang dewa ucapan ini disusul oleh sikap yang amat menghormat. Mereka berlutut dan menyembah-nyembah. Sudahlah, mari kita melanjutkan perjalanan, kata Sumahon. Oleh karena mereka merasa dibantu oleh dewa, rombongan itu melanjutkan perjalanan menuju ke kota Raja Butan yang sedang dikurung oleh pasukan-pasukan Tambolon dengan gembira.